oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas materi kewirausahaan apa yang terlintas di kepala kalian uang, modal, atau bahkan turun-temurun oke nah sebelumnya kita mulai dari siapa wirausahawan yang kalian tahu mungkin ada banyak sekali oke yang pertama ada Bapak Nadiemah Karim yang sekarang mencetak sebagai Menteri Pendidikan, dikenal dengan Mas Menteri mungkin sudah tidak asing lagi bahwa beliau awalnya adalah seorang pendidik ojek yang sukses di Indonesia nah ternyata apakah motivasinya hanya uang ternyata beliau juga memikirkan manfaat sosial kekuarti memfasilitasi tukang ojek agar mendapatkan lebih banyak pelanggan kemudian yang kedua ada siapa lagi ya ini ada pengusaha muda yang dikenal sebagai Yasa Singgi dia bergerak di bidang fashion terutama sepatu bahkan produknya sudah dieksplor ke luar negeri dia menjadi pengusaha sejak muda bahkan ada kata-kata mutiaranya jauh lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan kemudian yang ketiga ada Bapak Hairul Tanjung sudah tidak asing lagi beliau dikenal sebagai anak singgong beliau ini sukses mendirikan CT Code entry dari ada Trans Media Trans Entertainment bahkan beliau juga mendirikan CT Foundation yang bergerak secara sosial luar biasa bukan? nah sebenarnya apa itu wira usaha? jadi wira usaha itu berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha jadi ada wira dan usaha kemudian apa itu wira? wira itu artinya adalah kejuang utama, gagah, berani, peladan, dan jujur kemudian usaha adalah kegiatan yang dilakukan jadi bisa kita artikan bahwa wira usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh kejuang, suksesara, berani, gagah dan jujur bisa kita artikan seperti itu kemudian apa itu kewira usaha? kewira usahaan adalah semangat sikap atau perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari menciptakan serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pengertian ini terlampir dalam keputusan menteri kooperasi nah pengertian yang lain disampaikan oleh Overtune bahwa kewira usahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkannya ditambah apa itu kreatif dan inovatif? kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create yang artinya membuat atau menciptakan sehingga arti kreatif adalah kemampuan dalam menciptakan suatu ide dan konsep sedangkan inovatif adalah pengembangan atau memperbaiki dan memberikan nilai yang lebih berarti nah kemudian apa perbedaan wira usahaan kewira usahaan dan wira usahawan jadi wira usaha tadi kita tahu bahwa wira usaha adalah kegiatan kegiatan yang disebut wira usaha kemudian kewira usahaan itu tadi adalah kemampuan jadi kemampuannya disebut kewira usahaan dan wira usahaan ini adalah pelaku pelaku dalam arti orang yang melakukan kegiatan wira usaha bisa dibedakan ya tinggalnya nah kita juga sering mendengar istilah entrepreneur apa kaitannya dengan kewira usahaan? silahkan tulis di kolom komentar jadi apa itu entrepreneur dan apa itu entrepreneurship sekian video awal tentang kewira usahaan terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat tetap sehat dan semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati